Anda kembali di kabar utama, pemirsa rasa bangga dirasakan keluarga dari pemain tim nasional sepak bola Indonesia U22 ketika berhasil mengalahkan Thailand pada ajang SEA Games 2023. Apalagi kemenangan tim nasi Indonesia di SEA Games merupakan penantian panjang selama 32 tahun. Inilah sesi panggilan video Ananda Raihan Alif, pemain tim nasional Indonesia U22 dengan ibunda dan keluarganya di Makassar, Sulawesi Selatan. Ia mengabarkan kebahagiaannya kepada orang tuanya karena telah mendapatkan medali emas pada SEA Games 2023 di Olympic Stadium, Kamboja. Dalam sesi video call ini, Ibunda Ananda Raihan mengucap bangga dan terima kasih kepada putranya dan pemain tim nasi U22 yang telah berusaha sekuat tenaga hingga mampu meraih kemenangan. Kami terharus sekali, sampai tidak rasa itu menetiskan air mata. Kami memperoleh sekali. Nanti akan ada penyambutan dari tiap keluarga, bagaimana Bu untuk pulangkan ke sini, rencananya? Rencananya, kalau karena kita mau ke Jakarta. Oh, bencana. Tak hanya keluarga Ananda Raihan yang bangga atas kemenangan tim nasi, keluarga Bekam Putra Nugraha juga ikut bangga atas torehan prestasi putranya. Bekam Putra Nugraha jadi sorotan usai mencetak gol kelima dan menjadi penutup kemenangan untuk Garuda Muda. Tembakan jarak dekat Bekam mengantar Indonesia unggul telak 5-2 atas Thailand di laga final SEA Games 2023. Rasa syukur dan bangga juga dirasakan keluarga pemain tim nasi U22 Fajar Fatur Rahman yang berada di Manokwari, Papua Barat. Fajar Fatur Rahman merupakan pencetak gol terbanyak di tim nasi Indonesia. Hingga laga semifinal, ia telah mencetak 4 gol. Kami seorang orang tua bangga dan istilahnya dia bisa mencetak bola pada final kita di malam itu. Jelas kami seorang orang tua tetap merasa bangga. Sampai bangga juga kami berdoa karena ini membawa nama bangsa Indonesia. Dan doa kami ini bukan hanya kami saja, mungkin seluruh warga masyarakat itu. Seluruh warga masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merupi. Sementara itu orang tua Irfan Jauhari, penyerang tim nasi U22 asal Ngawi, Jawa Timur, mengaku bangga atas prestasi putranya bisa mencetak gol. Irfan Jauhari, putra asal Ngawi tersebut turut menyumbangkan 1 gol pada menit tambahan dalam laga final SEA Games 2023 di Kamboja. Tim TV One mengabarkan.